Halo selamat malam salam sehat pada malam ini saya akan memperlihatkan game antara Grandmaster Neferov mengawal Grandmaster Zajic tahun 1988 dengan Blumenfeld Gambit Neferov menjalankan D4 udah F6 C4 E6 udah F3 A6 udah C3 C5 D5 B5 gajah ke G5 B4 udah keempat D6 Menteri D3 gajah ke E7 pion D makan E6 gajah makan masih ada kemungkinan bahwa pion F makan pion di E6 mungkin lebih baik kita akan lihat selanjutnya setelah gajah makan pion E6 gajah makan kuda di F6 pion makan gajah di F6 putih rokade panjang benteng ke A7 D3 dimaksud mengembangkan gajah kalau mau disini udah makan pion di D6 skat gajah makan kuda menteri makan gajah D6 benteng D7 dan hitamnya setelah e3 benteng D7 menteri ke C2 menteri ke A5 ajak ke B1 menjaga pion A2 kuda C6 gajah D3 gajah hitam rokade pion B3 dimajukan menteri B6 kuda ke G3 benteng ke A8 kalau disini hitam pion H7 dimaksud untuk melakukan counter-attack secepat mungkin dengan benteng ke A8 tapi gajah makan pion di H7 gajah ke F8 gajah ke F5 kuda D8 menteri ke E4 menteng D ke A7 pion H4 dimajukan pion yang akan menjadi menteri ini mulai menjadi sebuah ancaman yang membahayakan hitam tidak mau kalah majukan pion A5 A5 A4 A6 pion A makan B3 pion H7 rajah ke E8 dan pion komosi di H8 menjadi menteri gajah ke D7 gajah makan gajah di E6 pion makan kalau udah makan gajah di E6 menteri H8 dan putih pasti menang dan putih pasti menang 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 dan putih menang setelah hitam menolak memukul benteng yang di e7 menteri makan pion e6 sekat raja ke b8 menteri pukul pion di d6 sekat hitam menyerah sebab kalau menteri makan menteri di d6 menteri pukul kuda di d8 dan sekat mati langkah berikutnya demikian game yang cukup indah semoga berguna God bless you